Hai akhirnya kita ketemu guys settingan aplikasi itr-sx2 disini saya mencoba di game good over nah disini tidak ngeleng tidak patah-patah sama sekali suaranya juga jernih banget guys bisa kalian coba ya nah disini gerakan juga cepat banget tidak ada apa ngelag gitu ya guys ini berhasil banget ya guys bisa kalian coba di semua game untuk settingan ini guys Oke langsung saja kita ke tutorialnya cara setting itr-sx2 biar enggak patah-patah atau ngelag saat bermain gamenya Oke kita ke umum disini ada boot cepat kalian aktifkan aja aktifkan kode patchnya di sini kalian jangan diaktifkan simpan status saat mematikan disini jangan diaktifkan terluas ke area potongan disini kalian jangan diaktifkan nah disini ada rotasi layar kalian pilih landscape aja bahasa disini kalian pilih bahasa Indonesia Oke selanjutnya kita ke sistem nah disini di sistem ini kita ke tingkat pelewat siklusnya kalian pilih 50 aja ya guys pelewat siklusnya kalian pilih underclock maksimum tiga ya untuk mode affinity nya kalian pilih disable aja multi-thread nya kalian aktifkan ya dvd cepatnya kalian jangan diaktifkan peringatan tentang pengaturan tidak amatnya kalian jangan diaktifkan untuk aktifkan pembatas frame nya kalian aktifkan ya Nah disini saya kecepatan normalnya itu di 103 guys untuk kecepatan turbo nya disini 200 untuk kecepatan gerakan lambatnya akan 100 Oke disini kita ke grafis di grafis ini ada rendering vendor GPU nya disini ada oven GL perangkat lunak dan pulkan nah disini rekomendasi dari saya oven GL aja kita pilih oven GL selanjutnya untuk tingkat resolusinya nah disini kalian pilih 1x resolusi penyaring blenernya penyaring blenernya pilih blenner PS2 untuk mip mapping disini otomatis bawaan aja filter trilineer otomatis bawaan juga filter anisotrophic pilih 4x aja akurasi blending dasar bawaan aja ya tekstur preloading nya penuh hash chat ya untuk tampilan permainan disini kalian pilih aspek aspek rasionya rentang penuh layar aspek rasionya pilih mati gunakan aspek rasio normal untuk upscaling blenernya pilih blenner halus ya yang dibawanya udah ya bawaan aja ke audio nah di audio ini ada kontrol kolumenya itu silahkan atur aja ya guys untuk lanjutan disini untuk mode interpolasi nya pilih kubik aja untuk mode sinkronisasi nya pilih as ync mic ya untuk latensi rata-ratanya pilih 100 aja kita ke lanjutan ya Nah disini untuk opsi sistemnya kalian aktifkan semuanya terkecuali disini konversi valet GPU nya jangan diaktifkan ya guys yang dibawahnya itu tampilan lanjutan disini kita ke bawah ya Nah ada anti-blur kalian aktifkan aja yang lain itu bawaan aja ya Oke segitu aja dari saya semoga bermanfaat dengan video kali ini sampai jumpa di tutorial berikutnya